Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang punya bukunya bisa dibuka halaman 97 ya Masih di bagian pertama Masuk muskilatul kalimat Kelihatan? Share screennya gak ya? Kelihatan Ustadz Baik Muskilatul kalimat disini Kalau di buku metode yang lain mungkin disebut gharib ya Tetapi Pak Kiai tidak menggunakan istilah gharib Karena gharib itu hanya untuk orang Indonesia ya Tidak ada satupun buku berbahasa Arab Yang mengatakan Quran itu gharib Karena orang Arab itu ya gitu bacanya Justru itu istilah yang bermasalah ya Bukan di buku Quran ya Indah Indonesia Indonesiin Untuk orang khusus Indonesia saja ya Karena orang Arab itu gak ada yang gharib ya Misalnya Jamiyun Itu kan tashil ya Tashil itu justru orang Arab itu pakai tashil Ya kalau gak pakai tashil malah aneh gitu ya Misalnya lagi apa Bukan di full Quran apa sih? La da'mana Misalnya ikhtilas ya Ada ikhtilas Ya Orang Arab Jungguin apa lagi? Nakul Nakul Tapi Imam Hoss pakai nakul gak? Imam Hoss ada satu Ada satu Di Alimran Mana? Coba tunjukin Ayat satu dan dua Kalau disambung kan pakai nakul itu Pakannya Lafaz Allah itu dipindah ke Mimnya yang Alif Lamin Ini Ustaz yang Biksalisme Nah itu Kita bahas satu-satu dulu deh Alimran Kita beresin ini Aneh ini Berasaan gak ada Imam Hoss pakai nakul ini Seumur-umur baru kali ini Ada yang ngomong kayak gini nih Ya itu Yang Biksalisme Alimran Makanya kita buktikan Alimran Coba Mana nakul Ayat satu Kalau disambung sama ayat dua Kan disambung dengan Lafaz Allah Berarti kan di nakul 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 itu apa sih? Memindahkan Hamzah Memindahkan Hamzah Memindahkan harokat Dari Hamzah ke Sukun Ya itu Itu Hamzah kotok Atau Hamzah wasol Hamzah kotok Nah Hamzah wasol Kok di nakul itu gimana ceritanya? Hamzah Ya itu kalau Alif Lamim Disambung sama Lafaz Allah Itu kan berarti Harokatnya Fathai itu di nakul Gitu loh Kayak begini Nakul Nakul itu Hamzah kotok Hamzah wasol Gak di nakul Tapi di buku Tujud Di nakul Kalau di masalah Itulah masalahnya Kalau di buku Tujud Saya cuma satu Nakul itu Ada yang bilang satu Ayo ayat apa? Mana? Surat mana? Itu yang tadi Biksalismu 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 Sebentar Ini bener gak? Oh gini Al-Hujurat Ayat 11 Biksalismu 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 Ini betul gak? Betul Coba Dimana nakul? Itu Biksalismu Hamzahnya Jadi Lapan Lampu-lampu Lisp Jadi Alismu Alismu Berarti bukan bisanya Oke Berarti bukan bisanya Bukan Kita hapus Bisanya Apa semua ini Kita hapus dulu Berarti alismu Di nakul Katanya Oke Kita bahas Al-Maf Al Ini ya Alismu Ini nakul ini Ismunya tuh Hamzah wasol ya Hamzah wasol ya Di sini ya Nah ismu itu apa? Ismu itu Hamzah wasol Hamzah wasol Iya Berarti beda dengan Kalau dengan Di Di Waros Itu kan Kalau di Waros kan Dia pakai Atau di Kirot lain itu kan Pakai Ada Hamzah Hamzah Kotoknya yang Di Nakul kan Berarti ini Jadi ini apa Jadi nakul gak ini? Bukan Ini bilangnya begitu Soalnya Di bukunya Itu referensinya Itu referensinya mana Ngarang itu Allahuaklam Allahuaklam Nggak bisa nakul Nggak ada nakul Ngarang ini Nggak ada ya Jadi sama sekali Nggak ada berarti ya Nggak ada Tapi Ustaz Terus jadi bagaimana ini bacanya? Tetap bisa Ini namanya Bacanya tetap Apalagi nakul mana Udah Nggak ada beres Nggak ada nakul Imam Khas Nggak ada Ali Imran Ali Imran tadi Bukan nakul Ya Allah Yang sama tuh Hamzah Wasaudi PR coba Dibuka Di musik Halo 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 Coba dibuka Dibuka sendiri Apanya Dibuka Yang punya masalah Tadi Misalnya Apa tadi Ali Imran Dibuka Langsung Ali Imran N1 di musik Algon kalimat Ada nakul Nggak Nggak ada Di situ Nggak ada Ya udah Bukan nakul Kalau disambung Kamu lihat dua Set Satunya Bukan nakul Dibilangin Nggak ada nakul Dalam Memang Fals Kalau ada Pelanggaran Nggak konsisten Nah beres ya Nggak ada nakul Apalagi Yang Gorep 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 Oke Kita masuk Apa yang dimaksud Musikatul Kalimat Ini untuk Tingkat awam Harus bisa Clear Mengajarkan Kepada yang Awam Baik Kembali Ke share screen Yang katanya Nakul Nakul Nanti ada ketemu Namanya Iltiko Usakinai Iltiko Usakinai Nanti kita ketemu Baik Kenapa Sudah baca Belum Iltiko Usakinai Nain Ya Kalau yang Baca sih Mungkin belum Tapi Maksudnya Yang saya tahu Itu adalah Pertemuan Dua Huruf Yang berbaris Sukun Terus Sudah dibaca Belum Surah Tentang Iltiko Usakinai Belum Belum Aduh Baca Dulu WR Kemarin Prosedur Saya kasih tugas Waktu awal-awal Buka Alaman 279 Oh Dibaca Yang Hamza Eh Kok Hamza Yltiko Usakinai 279 285 Dibaca Tapi Gak paham Makanya Harumit Iya Makanya Ngomong Nakkel-nakkel Karena Belum Baca 279 Mau Dibaca Iya Baca Sendirilah Sekarang Baca Dulu Baru Saya Terangkan Kalau Belum Baca Kasian Saya Ya Allah Ya Allah Saya Di Buku Tange Jika Ayat Kesatu Disambung Dengan Ayat Kedua Surat Al-Imran Ini Fathah Padalah Zuljalalah Fathah Padalah Zuljalalah Dinakkel Itu kata Siapa Nakkel Halo Halo Dipindah Keminsukum Iya Itu kata Siapa Contohkan ya Silahkan Misalnya Disambung ya Set Oke Disambung Yang pertama Tetap Menjadi Enam Harokat Alif Lamin Allah Seperti itu Itu Nakkel Itu Kayak gitu Di buku Nakkel Di buku Ais Ngarang Ini Depresinya Juga Ada Nujazari Terus Tajwidul Musawar Taishiru Karimil Rahman Makanya Baca LTI Kau Sakinain Nanti Baru Clear Masalah Ini Berhubung Bandel Buka Alaman 106 Coba Aduh 106 Ya Udah Ketemu Baca Coba Apabila Lafaz Alif Lam Mim Diwasalkan Dengan Lafaz Allah Huruf Mim Kedua Yang mati Pada Mim Menjadi Hidup Demi Untuk Menghindari Terjadinya Peristiwa Iltiko Usakinain Tuh Iltiko Usakinain Dari mana Nakkel Pelanggaran Oh bukan Ini ya Bukan nakkel Iya Referensinya Mana coba Yang mengatakan Iltiko Usakinain Ini sih Gak Gak Spesifik Langsung Ada footnotenya Tapi Di belakang Daptor Pustakanya Itu Ada Bisa Bisa Begitu Itu Namanya Pengkhianatan Terhadap Referensi Kalau Mengatakan Itu Nakkel Dari Revensi Itu Iltiko Usakinain Iya Coba Itu Yang ngomong Iltiko Usakinain Itu Kitabnya Apa Coba Baca Katukan Gaji Nah Siapa Guru Ini Langsung Gurunya Kiyaski Fattoni Ya Dan beliau Terkenal Kalau ada Masalah Apa Kembalinya Ke situ Beliau Disebut Kenapa Al-Khadi Karena Urusan Macem-macem Itu Diberesin Sama Beliau Gitu Gak Clear ya Tidak ada Nakkel-nakkelan Kenapa Bedanya Naper Sama Iltiko Usakinain Bedanya Apa sih Ya bedalah Iltiko Usakin Pertemuan Dua Sukun Nakkel Memindahkan Harokat Memindahkan Harokat Karena Pertemuan Dua Sukun Nanti Baca Kiroat Nakkel Ya Kena Pertemuan Sukun Dengan Hamzah Wasol Hamzah Koto Emang ada Nakkel Di Hamzah Wasol Allah Itu kan Hamzah Kan Alif Lamim Terakhirnya Kan Mim Sukun Kalau Diwasol Dengan Lafaz Allah Kan Berarti Hamzah Wasol Ya Hamzah Wasol Gak ada Nakkel Udah Pokoknya Gitu Gak boleh Ngarang-ngarang Biar lanjut Aja Yuk Muskatul Kalimat Bismillah Eh sebentar Muskatul Kalimat Dianggap asing Atau sulit Oleh Pembaca Karena Tulisan Dan Bacaan Tidak Sama Jadi Dia itu Mengungkapkan Ada tulisan Tulisan Yang Dibacanya Beda Dengan Tulisannya Dengan Bunyi Itu beda Ini yang harus Hati-hati Kalau yang sudah Pinter Aman Sebenarnya Tapi Karena Kita Ngajar Juga Untuk Memudahkan Keorang Awan Maka Pak Kiyai Membuat Muskatul Kalimat Itu ada Berapa Coba Halaman Berapa 97 Sampai Banyak Panjang Sampai 176 Jadi Hampir 200 Tempat Ghoribnya Yang Lain Apa Ada Yang Cuman Berapa Titik Nah Ini Sampai Hampir 200 Tempat Ya Baik Kalau Semua Menguasai Ilmu Rasul Musmani Menguasai Kirwat Asim Riwat Historik Satibia Maka Rijul Huruh Sifatul Huruh Wakaf Ibtidak Atau Bahasa Arab Udah Gakkan Susah Ya Oke Kita Mulai Sekarang Al-Fatiha Apa Disini Masalahnya Al-Fatiha Apabila Apabila Ibtidak Mulai Dari Rafal Alhamdu Maka Hamzah Wasol Berharakat Fathah Tertulis Alhamdu Dibaca Alhamdu Namun Apabila Rafal Alhamdu Diwasolkan Dengan Rafal Arrohim Sebelumnya Maka Hamzah Wasol Dan Rafal Fathah Rafal Alhamdu Dibuang Sebab Sebelum Hamzah Wasol Berupa Huruf Hidup Dengan Demikian Akan Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdu Lillah Ya Apa Maksudnya Disini Kalau Diwasol Hamzah Wasolnya Ilangkan Orang alam Kan Taunya Alhamdu Lillah Gitu Kan Kalau Disambil Bismillah Gimana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdu Lillah Enggak Tapi Harokatnya Hidup Ya Hamzah Wasolnya Ilang Langsung Lamnya Sukun Mil Alhamdu Lillah Nah Clear ya Fathah Begitu juga Dengan Al-Quriah Dan Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Mil Quriah Ya Kecuali Nanti Di Al-Hakum Mutakathur Gimana Kalau Al-Hakum Mutakathur Bismillahirrahmanirrahim Al-Quriahim 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 Bilang gak Hamzahnya Enggak Enggak Kenapa gak Hilang Karena dia memang Hamzah Di depan Karena Hamzah Kotok Karena Hamzah Kotok Enggak Boleh Hamzah Haji Harus Bilang Enggak Boleh Kalau Enggak Coba Kapan-kapan Kita bahas Tentang Hamzah Wasol Hamzah Kotok Sudah Baca Belum Hamzah Wasol Kotok Sudah 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 Nanti Saya akan Sampaikan Di Sesi Tertentu Insyaallah Oke Lanjut Nomor 2 Al-Baqarah Apa masalahnya Ini Hakikat Wow Sudah Alif Keterangan Demikian Menurut Disipul Imur Rasul Usmani Ya Ya Jadi Assolata Dulu Gimana Sebentar Nih Nama Adalah Alif Menurut Imur Rasul Usmani Dulu Nulis Gini Assolata Tuh Kira-kira Bacanya Apa Ini Sebelum Dikasih Tanda Baca Assol 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 Orang Arab Dulu Begini Assol Assol Kalau kita Ya Kalau kita Bisa Assol 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 Juga Bisa Tapi Karena Kita Tahu Bahasa Arab Assol 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 Ini Coba Dibaca Satu Kaki 1, 2, 5, coba. Perhatikan cara membaca lafaz yang semisal. Yang semisal, misalnya, Arwiba, Ilan Najah, As-Solah, dan lain-lain, bahwa tanda baca di atas waw, As-Solah, adalah alif kecil. Artinya hakikat waw adalah alif, sehingga akan dibaca As-Solah. Untuk diketahui bahwa tanda baca pada lafaz As-Solah, dan yang semisal, dalam mushaf cetakan Timur Tengah. Di atas waw adalah alif kecil, bukan fathah berdiri. Dengan demikian, sekali lagi, bahwa tanda fathah berdiri tidak dikenal dalam mushaf Timur Tengah. Sebaliknya, mushaf cetakan Indonesia tidak mengenal tanda baca alif kecil. Iya. An-Naja, kita tulisan dulu begini. Setelah diberikan tanda baca, menjadi apa? An-Naja. Ini, untuk mushaf. Timur Tengah. Kalau mushaf Indonesia, langsung gini. Cuma ada patah-patah berdiri. Tapi tetap ada waw-nya ya, Ustaz? Tetap apa? Ada waw-nya tetap ada. Untuk tutup yang pulang Indonesia. Tentakan raksam, bukan tanda baca. Iya, raksam. Oke. Arriba, gimana Arriba? Arriba, pakai waw. Pakai alif. Di atasnya ada sifar mustatir. Arriba itu ternyata tulisannya gini kok. Iya, ada alif. Ini orang kalau nggak tahu, dulu saya mikir, saya kan di cutik. Coba tulis. Coba tulis Arriba. Oh, ternyata tulisannya ada waw-nya, ada alif-nya. Inilah ilmu Rasum Rasumani. Sudah clear ya, As-Solawata. Ini bacanya As-Solat. Detailnya nanti di Rasum Rasumani ya. Baik, lanjut. Al-Baqarah 61, apa ini? Terjadi hukum idwam mutamathilain bila guna, artinya waw pertama yang mati dilebur ke dalam waw kedua. Sehingga bacaannya menjadi seperti waw kedua yang ditasdir. Sedang alif sesuduh waw pertama bukan menjadi huruf mat, sebab sebelumnya tidak berharokat fathah. Akan tetapi sebagai za'idah. Maka dari itu sebagian mushaf tercatat dengan ada tanda baca bulat bundar atau siper mustadir. Tadi saya salah sebut Ustazil siper mustadir, bukan mustadir. Di atas alif, kemikian baca misalnya di dalam Quran. Ada siper mustadir, bulat kecil. Kalau di Indonesia enggak ada, cuma kayak alif. Nanti kita belajar bedanya sipernya Indonesia dengan sipernya orang Arab ya. Kita ini dulu ya. Ini orang-orang sering salahnya apa nih? Memanjangkan lebih dari dua harokat ya biasanya. Kalau misalnya Mataw Bigi kan biasanya yang wawu jamaah itu loh. Kalau di... Kalau kata Pak Kiya, ini orang sering bacanya asong kehidung. Oh, asong. Nggak, kehidung. Bima asong wakanu. Banyak yang sering seperti itu. Karena non-matik ketemu waw, wawnya bertasdit enggak? Nggak. Untuk musah Indonesia? Indonesia bertasdit semuanya. Lagi bertasdit. Nah, dikiranya ini juga... Sudah berguna. Nggak, idung. Sudah berguna. Sudah berguna. Nggak, padahal idungam bila guna. Yang terbatanya idungam mutamasilain bila guna. Oh, mutamasilain. Nggak. Tadi udah baca kan mutamasilain? Iya. Nah, selanjut. Ini clear ya. Ini tinggal di nabur. Bima asong wakanu. Coba, silakan berkata kan. Bima asong wakanu. Ingat, nabur itu nanti pelajaran tersendiri. Kapan-kapan nanti kita bahas nabur ya. Oh, udah nabur. Nabur itu... Iya, nabur wawu bertasdit. Asow. Berarti yang dibaca kan Ustaz. Langsung masuk ke wawu yang bertasdit kan. Bima asong. Langsung masuk ke wawu yang bertasdit ya. Coba, ulang lagi. Bima asong wakanu. Jadi, nabur itu yang harus dihindari ya. Jangan sampai menjadikannya sidah. Ingat, waw itu huruf apa? Sidah, rokhawah, benya. Rohkhawah. Rohkhawah? Mengalir. Mengalir kan dia? Yang yakin dong. Mengalir. Tidak ditahan. Oh iya, enggak ditahan. Ditahan apa enggak? Enggak. Benioh bukan? Bukan. Dia rokhawah ya. Nah, kalau rokhawah, rokhawah itu, enggak boleh sampai jatuh kepada sidah. Dia lembut saja. Bima asow wakanu. Tapi kan ada naburnya. Bagaimana cara menyeimbangkan? Naber itu kebutuhan ya? Enggak menyeimbangkan. Atau nabur dengan dengan tadi tidak boleh sidah itu loh. Cara bibir kita, mulut kita melapaskan bagaimana. Jangan ditekan. Jangan makrutnya. Ya dia memang enggak mungkin sidah sih. Kalau sidah jadi ming kemasau. Enggak juga. Ya. Apa hal itu? Asow wakanu. Asow wakanu. Jadi naburnya itu bukan menekan makrutnya waw. Tetapi mengangkat suara lebih tinggi di antara kanan dan kiri-nya. Kalau kita ringan-ringan saja. Dima asow wakanu. itu jatuhnya nanti jadi kayak lin. Sementara ini bukan lin. Sekedarnya saja kebutuhan. Supaya ini menegaskan idgom mislen bila gunah. Idgom kamil sempurna ya. Ya. Clear kira-kira? Ya. Oke. Oke lanjut. Sekarang nomor empat ya. Kurup Dahl itu. Ye. Nah Dahl Sukun ketemu Dahl. Apa yang terjadi? Kalau-kalah tidak digomongan ke dalam demikian baca. Kenapa tidak diidgomkan? Memang begitu hukumnya staf. Ini imam haf. Ya ya. Untuk diwati imam hafz ya. Dahl ketemu dengan bot. Dia id ilhar. Ya makanya makanya fakod wala fakod wala kalau-kalahnya sempurna. Ya. Kenapa ini menjadi muskilatul kalimat? Karena orang banyak fakod wala gitu kan. Dan orang Arab memang juga sering begitu. Dan memang ada bacaan. Riwet warus itu dal ketemu dot dia masuk. Itu gue masuk. Fakod wala Riwet yang lain juga ada yang fakod wala. Tapi orang Indonesia kan pasti ngerti kan. Ustaz ini kol-kola kan pasti ngerti. Nggak. Namanya juga yang harus diwaspadai. Gitu ya. Nggak. Karena kita kalau sudah bertanda baca memang lebih selamat. Ya. Tapi kalau dulu tidak bertanda baca ya bisa jadi ini. dan riwet yang lain jadi ini untuk membedakan riwayat hafs dengan riwayat yang lain. Riwayat hafs di sini harus kol-kolah dengan idhar soko de bolla. Oke lanjut. Nomor lima. Apa masalahnya? Babila wakof gunah nun bertajdit tetap dibaca dengan tempoh dua rokat sebagaimana ketika wakof. Demikian baca anun bertajdit dimanapun berada ketika wakof. Oke coba bagaimana bacanya? Fa'atam mahun ketika wakof. Ketika wakof fa'atam mahun nah. Lalu seterusnya. Jadi seringnya orang Indonesia itu kenapa? Fa'atam mahun satu doang. Ya. Karena dianggap dianggap wakof terakhir fa'atam mahun gitu doang. Padahal di sini bertajdit. Apalagi kalau enggak ada tanda bacanya zaman dulu fa'atam mahun tahu enggak orang ini bertajdit? Enggak tahu. Tapi secara riwayat ini bertajdit. Maka kemudian bacanya harus ditahan. Fa'atam mahun. denabur enggak? Enggak. Karena sederah. Denabur dalam guna. Enggak beli fa'atam mahun. Enggak. Jadi beniyah saja. Fa'atam mahun. Nah. Gitu aja. Nah. Clear ya. Sama nanti. Walajan. Nah. Kayak gitu. Ya. Jadi semua nun bertajdit pertahankan tempoh dua harokatnya itu sama ketika wasol. Ya. Fa'atam mahun. Jadi mim dengan nun itu kadar gunanya harus sama. Sudah clear ya. Lanjut. Wai Jalna. Kenapa nih? Kan Izzar itu kan. Hukum. Eh. Izzar. Wai ini mas kilat semua orang yang riwayat hafs tahu ya ini. Kayak gini misalnya. Iya. Ya. perhatiannya Pak Kiai supaya clear. Apa membedakan dengan riwayat lain atau bagaimana? Atau memang mungkin yang sering terjadi di masyarakat kita atau bagaimana? Ya. Beliau dapati pernah mungkin ada yang setoran ke beliau kayak gini sering terjadi apa? Izzom. Wa'id Ja'alna. Kan orang awam kalau bacakan Wa'id Ja'alna kan jadinya Izzom. Iya. Iya. Orang awam kalau baca Wa'id Ja'alna kan jadinya Izzom. Iya sih karena sifatnya zha tidak ditunaikan secara sempurna. Seharusnya kan rokhawah itu. Nangge itu sebabnya. Ya. Karena zha nya itu tidak disempurnakan rokhawahnya sehingga terjadilah namanya Pak ilegal. Ilegal. Iya. Kenyataan ini sering. Pak Kiai kenapa menulis ini karena sering. Coba kalau kita sering orang bacanya kebut. Wa'id Ja'alna jadinya apa? Izzom. Iya kan? Iya kan? Iya. Kalau bacanya tahkik sih. Selamat. Wa'id Ja'alna selamat. Tapi kalau bacanya Wa'id Ja'alna jadinya apa? Sidah. Sidah di huruf lal. Langge. Langge. Sidah di huruf lal. Kan ini muskilah ini. Ya. Banyak yang sering jatuh di situ karena kejar-kejaran target ngajinya cepat. Ya. Terjadilah ilegal. Coba dibaca yang benar. Coba saya silahkan. ringan. Wa'id Ja'alna. Ya. il ringan. Il ja baru kuat. Oke lanjut. Oke silahkan. Nomor tujuh. Apa masalahnya? Buruf bod sukun tidak diudamkan ke dalam pok. Dengan demikian sifat isti'ala rangka lidah naik ke langit-langit. Ipok bak sebagian besar permukaan lidah naik ke langit-langit dan isti'ala suara menggelayu bod sukun harus tetap diperhatikan dengan demikian. Demikian bacaannya semisalnya dalam Quran-Quran. Intinya isti'ala yang bod harus dinaikkan. Nggak idhom ketpok. Nggak isti'ala idbak kalau idbaknya sama ya. Idbak sama ya. Isti'ala rokhawahnya yang orang sering bacanya apa? Ator ruhu. Tadi kalau dia kebut-kebutan ya. Gitu. Ator ruhu jatuhnya apa? Idbak kutpo. Idbak ilegal. Langit jatuhnya idbak ilegal. Sama tadi wail ja'al tadi kalau nggak bener ibu tu'am tidak bisa. Makanya setentukan aw aw mengalirnya itu rokhawahnya ya. Rohkhawahnya what harus dapet. Kalau rokhawahnya nggak dapet, isi telahnya nggak dapet, jatuh kepada to. Karena sama-sama isti'ala sama-sama idbak. Ustaz, ini cara Pak mensurvai apa saja menjadi muskilat persurat itu berdasarkan murid-murid yang talaki ke beliau terus beliau catetin yang terbanyak penalahan di sini. Seperti itu. Betul. Iya, betul. Jadi beliau itu muridnya kan seluruh Indonesia ya. Beliau sampai hari ini itu penjaga gawang iqi. Penjaga kualitas, penjaga betul-betul institut ilmu Al-Quran. Tak khusus ya. Al-Quran Indonesia itu iqi. Iya, jadi ini harus apa? Harus ibhar ibhar harus lengkap botnya isti'ala rokhawahnya aw aw harus rokhawahnya harus dapat betul. Aw to baru poknya yang sidah. Coba praktikan silahkan. aw aw bor oke lanjut nomor 8 apa masalahnya? Sama kayak tadi yang idum ikan itu ikan itu kan sering itu ikan itu terbanyak yang yang memantulkan zak sukun loh kalau menurut saya. Zak sukun menjadi kol-kola? Muskel aja jadi kayak gini biasanya yang saya dengar ya. Kalau yang itu malah jarang itu malah jarang kebanyakan pantulan itu penyakitnya zak sukun itu terbanyak itu menurut saya dari yang sering saya dengar bisa jadi tapi kalau Pak Gya ini yang sorotinya adalah idumnya. Ya kan orang baca enak aja kan kalau ngeremein kan id tabar roa gitu kan id tabar roa langsung. Itu biasanya level yang sudah belajar. Kalau level sudah belajar itu oh di sini harus diapakan diapakan ya demi dia mendapatkan rokhawahnya id dialirkan cuman id karena dia harus ketak sidah id tabar jadi mungkin ada ada sidahnya di situ. Tapi Pak Gya di sini yang disoroti idumnya karena orang kalau meremehkan id tadinya idum oke lanjut nomor 9 silahkan banyak waktu sudah Hamzah adalah ziadah artinya adanya seperti tidak ada dengan demikian tidak ada bacaan panjang sebab bukan sebagai huruf mat sebagian mushaf tercatat dengan ada tanda baca pulet bundar sifr mustadir di atas wow demikian bacaan uli ulu dimanapun berada dalam Al-Quran ya kebanyakan dipanjangin itu dianggap apa sukun ya uli ya padahal di sini apa di sini sifr mustadir apa bedanya sifr mustadir dengan mustadir kalau mustadir itu dimanapun dia berada dia pendek tidak dibaca kalau mustadir itu ketika di wakof dia dibaca ketika dia wasul dia tidak dibaca jadi kalau sifr mustadir bulat bundar dia dianggap tidak ada dianggap nol maksudnya gitu kalau bulatnya bundar ya bulatnya bundar dianggap nol apapun keadaannya loh kok dia ada tulisannya kok gak dibaca berarti gak ada gunanya dong jawabannya ada gunanya untuk apa kira-kira yang menandakan huruf itu gak dibaca ditanya gunanya kok malah dijawab yang gak ada yang gak ada gimana gunanya apa kira-kira wow disitu oh wow nya saya pikir bundar lagi wow nya itu itu rasemnya rasemnya gunanya apa kok wow disitu ada tapi gak dibaca gak tahu Ustaz gunanya satu untuk menegaskan bahwa Hamzah sebelum wow itu dibaca domah yang kedua ya pahala di siya Allah jadi kalau ditanya ini kok ada tulisan gak dibaca Ustaz tapi ada pahalanya lumayan kan dapet pahala walaupun gak dibaca insya Allah kan Rasul Sallam menyampaikan gitu kan satu huruf penilai satu kebaikan hurufnya ada gak ini ada dibaca gak enggak pahala dapet gak ya pahala dapet satu kebaikan bonus gratisan gak melakukan gak membunyikan tapi pahala itu kan Masya Allah rahmatnya Allah sudah clear ya ya Uli sudah mustadir dengan mustadir juga udah clear lanjut Al-Baqarah silahkan ketika lafaz itu khairan diwasalkan dengan lafaz ada nunmikoya huruf pertama yang mati diberiara katkasro demi untuk menghindari terjadinya peristiwa yuktikosa kinain yakni tanwin atau nunmati yang tidak ada rasam tidak ada rosam bertemu lam yang juga mati di lain kata sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca non kecil di bawah hamzah wassal namun apabila ibtidak dari al-wasiyah maka hamzah wassal diberi harokat fathah demikian bacaan yang semisal dalam Al-Quran berarti boleh berhenti di khoy kalau al-wasiyah dijadikan kalau disambung apa ya kalau al-wasiyah ibtidaknya dari al-wasiyah itu loh Ustaz khoyronil berarti kan dibuatnya khoyronil waktu ya coba kita cari pokor 180 kalau di timur tengah tidak ada menunggu koyahnya tapi di Indonesia ada ditulis di bawah di timur tengah tidak bakal ditemukan menunggu koyah gitu loh nah disitu bolehkah kita berhenti di khoyronil gak boleh ya harus khoyronil wasiyah khoyronil wasiyah itu maknanya gimana emang apa ya kata itu khoyron berhenti 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 di khoyronil wasiyah kemudian kalau mau tidak di al-wasiyah berarti pakai kalau disambung khoyronil wasiyah kalau mau tidak al-wasiyah sulil wanidain dan seterusnya oke insya Allah ini bagi guru-kuran udah gampang oke lanjut iltika usah kinah ini belum saya detailkan nanti nanti kapan-kapan kita kita bedah tuntas iltika usah kinah ini ya sekarang saya baca dulu yang serius bikin apa namanya pertanyaan apa yang belum dipahami nanti kita bahas oke lanjut nomor 185 al-fakoroh 11 apabila diwakufkan apa masalahnya apabila diwakufkan musukun jangan sampai terbaca me faliasum kayak gitu enggak maksudnya apa ada yang baca murah kalau ada orang baca kuran dulu itu seringnya orang kampung itu faliasumah gitu oke gitu orang kampung itu gitu faliasumah gitu yang betul gimana coba faliasumah nah itu ada emehnya juga enggak tapi cara cara menanggulanginya gimana Pak faliasumah saya menanggulanginya harus diperhatikan maksudnya pokoknya harus sampai ke tenggorokan paling dalam kan kalau untuk mah juga sama faliasumah itu juga dikasih harapkan dulu haknya dikasih harapkan dulu haknya gitu bisa faliasumuhu terus nanti latihannya harapkannya dihilangin gitu untuk latihan aja boleh itu juga bisa jadi solusi faliasumuhu 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 faliasumum coba coba cho ketika waqob Falyasum 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 Ada ahnya juga Falyasum Hanya harus rohola Hanya kan harus rohola Hanya rohola Kemudian Hames Gimana Caranya baca catatan kaki 132 Cara membaca Yang huruf terakhirnya disukun Karena wakof Namun huruf sebelumnya juga berupa huruf mati Maka huruf ketiga dari belakang yang berharokat Hendaknya agak sedikit Dihentakkan suaranya Huruf ketiga dari belakang yang berharokat Berarti yang sotnya Ini Kalau wakof ini Mem mati ketemu ha-mati namanya apa Wakof mem mati ketemu ha-mati Iltikaus sakinain Inilah salah satu Bentuk Iltikaus sakinain Pertemuan dua sukun yang boleh Jadi hal seperti ini itu Nggak perlu dihindari Perlunya diapakan Kan Iltikaus sakinain kan ada namanya Tahalus Yang menghindari Pertemuan dua sukun Makanya kemudian Yang atas tadi diberikan Harukat Kasro di non kecil kan Itu menghindari pertemuan dua sukun Fai Ronil Menghindari pertemuan dua sukun Nah itu karena Pertemuan dua sukun yang Dilarang Yang nggak boleh harus dihindari Nah kalau yang pertemuan dua sukun Seperti Val Yasum Itu boleh Nggak perlu diputer-puter apapun Caranya gimana Kata Pak Giai Sotnya ditekan sedikit Ya kenapa Karena dia harus mengangkat Dua huruf mati Mem dan H Maka harus Ngeden dikit Versi Pak Giai Ya makanya Val Yasum Gitu Ada mahnya itu Tetap ada Tapi nggak boleh Meh Val Yasum Gitu Val Yasum Gitu Sotnya yang ditekan sedikit Val Yasum Itu referensinya Pak Giai Dari mana sih Nah saya belum menemukan ini Saya belum menanya lagi Saya baru tahu Iya Ini nabur yang Nggak tahu Saya dapat Belum tahu Saya belum nanya Giai Kau bisa menyimpulkan Huruf ketiganya harus Ditekan dulu Ditekan Karena Kalau nggak dihentakan Val Yasum Kadang haknya hilang Kadang Menyak Val Yasum Kadang begitu Maka belum strategiknya Val Yasum Jadi kayak Sotnya dikencengin Untuk Menyampaikan Mimha Supaya sempurna Itu Berarti Ijtihad ya Saya Kayaknya Melihatnya Ijtihad Nanti kapan-kapan Kita Kalau ketemu Saya coba tanya Ya sih Tapi efektif sih Val Yasum Efektif sih Nah efektif Jadi Kita itu kayak Ngeden Supaya Supaya Mim dan haknya Bisa sempurna Mimnya kan Benia Haknya kan Rohwah Itu kan butuh Energi panjang Kalau kita Ngeden Itu bisa Dapat Tapi kalau nggak Ngeden Val Yasum Apa Haknya Rawan hilang Atau Mehnya Kelihatan Banget Dah Clear Lanjut Nomor 10 Silahkan Bisa diulang lagi 12 Cara beratnya Yes Yang 185 Val Yasum Itu Dengan taksotnya Val Yasum Tapi Sotnya Dengan Ustaz Coba Ulang lagi Sepikarnya mungkin Val Yasum Oh iya Oke Oke Terima kasih Ustaz Nomor 10 Sudah 12 12 Silahkan Apabila Dibakofkan Nah ini Agak susah ini Dal Sukun Yang mempunyai Hukum kol-kola Jangan sampai terbaca Di samping itu Harus diperhatikan Punya huruf Ya Sukun Yang hampir mirip Suara I Untuk itu Huruf ketiga Dari belakang Yang berharokat Ini Ijtihad juga Hentaknya Agak sedikit Dihentakkan Minal Hadi Hanya dihentakkan Betul Ya ini Tikausakinin lagi Ya Jadi Banyak orang yang Minal Hadi Minal Hadi Ijtihad 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 Keserimpet Gitu rasanya Kayaknya Maka Pak Kiai H-nya disini Jadi Semua Iltikau Sakinain Yang model begini Oleh Pak Kiai Tunaper Kalau yang ini Faktanya gimana Minal Hadi Minal Hadi Minal Hadi Jadi kayak Hadi Tapi I-nya itu Kayak Kayak Samar Gitu Karena Kekuatan Haknya Ditekan Tadi Minal Hadi Udah ya Lanjut 13 Silahkan Apa disini Bersukun Tidak Dihentak Tidak Dihentak Kedalam Tak Ijtihad Isti'ulah Ijtihad Isti'ulah Bersukun Haru tetap Dipertahankan Orang tadi Pak Kiai itu Sering Menyoroti Kayak Gini ya Jadi orang Kalau buru-buru Membacanya Afad Itu jadinya Apa Idgom 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 Ilegal Ya Pada disini Apa Bersukun Mati Ketemu Tidak Apa Hukumnya Ijtihad Ijtihad Maka Harus Sempurna Rokhwahnya Bersukun Bersukun Harus Sempurna Rokhwahnya Maka Bersukun Afad Sempurna Kan Itu Afad Tum Baru Arad Sempurna Kan Rod Arad Tum Baru Arad Tum Gitu ya Coba Silahkan Salah satu Bisa praktek Tunggu Afad Tum Arad Tetap Nyambung Gak Gak Boleh Berhenti Gak Gak Afad Tum Afad Tum Afad Arad Tum Farad Tum Farad Tum Yang terakhir Kurang Farad Tum Farad Farad Tum Jadi sempurnakan Botnya Istitolahnya Idbaknya Sempurnakan Apa sih Idbak? Selur permukaan lidah terangkat Apa sih? Sebagian besar Naik langit-langit Dia kerja keras tuh lidahnya Farad Nah gitu tuh Farad Naik tuh Farad Tum Baru ketika tak Dia turunin Farad Tum Ya Kalau 3 dimensinya itu Pak kanan kiri pinggirnya itu Naik Nah sama dengan Al-Bukur 219 Coba Apa masalahnya? Nomor 14 Apabila diwakufkan Pak Sukun Jangan sampai terbaca V Di samping itu Harus diperhatikan Bunyi huruf Wow Sukun yang Hampir mirip Suara U Untuk itu Huruf ketiga dari belakang Yang berharokat Tendaknya agak sedikit Dihentakkan suaranya Seperti gini Coba ulangi setelah Kulilafu Itu Apa Wawunya dibaca U gak sih? Enggak ya? Enggak Tapi mirip Kulilafu Kulilafu Jadi kayak Kayak apa Kayak agak U Tapi U Kulilafu Jadi terakhirnya itu Monyong Iya Iya cuman Jangan Jangan terlalu Kayak Wawu Wawu Loma ya Maksudnya tetap U Tapi jangan terlalu jelas Kulilafu Kulilafu Makanya Pak Kya itu Ainnya dinaikkan suaranya Supaya apa Menutupi Wunya Supaya jangan terlalu jelas Kulilafu Kulilafu Nah Karena Wawu Itu Wawu Selamanya ya Maufat Hamu Kasar Maudoma Dia Wawu Jadi karena Dia harus kembali Kemakrutnya Maka Wawunya ya Wawunya Wawunya terakhirnya Baik Lanjut Nomor 15 Huruf Sode Dibaca Sin Ini bukannya Masuk Moskilatul Kalima Ini masuk Bahasan Kalau dalam Indonesia Bahasan Kelimat-kelimat Khususus Saya pernah ngasih tugas Yang bacaan dua cara itu Sudah ada yang ngerjain belum Iya, ada yang dua cara Sudah ada jawabannya di mesura Ustaz Kan ada banyak Ada 11 atau 13 Iya, tapi belum ngerjain Salah satunya nanti ya Dibaca sin-sin dua cara sod Iya, itu kan ada di bahasan Kalau di Indonesia ya Kalau dalam buku tajuh itu gorib ini kan Istilahnya Ini bahasannya kan Yang tadi itu yang sin di atasnya sod Itu dibacanya sin Kalau sin di bawahnya sod Boleh milih antara sin apa atau sod Rasanya bahasan gorib Kalau di buku-buku tajuh secara umum Betul ya Karena orang aneh di sin Ngapain nangkering di sini ya Coba apa sih bedanya sin dengan sod Sifatnya Tapi makrotnya sama Yang beda sifatnya apa aja Istilah 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 invita Ipbak 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 invita Jadi Jadi kalau sod Gak di itbakan Gak di istilahkan Jadinya sin Iya Makanya Sebagian orang Arak Malah ribet-ribet Kerja keras Mending sin aja lah Maka beberapa kabila itu Ada yang pakai sin Siropol Siropol juga boleh Jadi Antara sod dengan sin ini Sering Ada Rosem-rosem Quran Yang tulisannya sod Dibacanya apa Sin Tapi saya Kalau yang tadi ya Ada tanda sin Sin Itu semuanya tulisannya sod apa sin Sod Semuanya sod Jadi Ada nanti sod Tulisannya Tapi bunyinya sin Jadi gitu nanti kalau ada Salah satu kajian Quran Nah berikutnya adalah gini Kalau ada sin-sin kayak gini Untuk rewet hafs itu rumusnya gini Sin-sin dua cara sod Jadi kalau ada di Al-Fatihah sampai Anas Ada kalimat-kalimat yang ada sin-sin-sin sodnya kayak gini ya Ada sin atas, sin bawah Urutannya itu sin-sin dua cara sod Itu aja Itu aja cara gampang Dulu kami diajarin gitu ya Baik ini berarti dibacanya apa Sin Boleh gak dibaca sod Enggak Enggak boleh Di Surah Al-Baqarah 245 ini Hanya satu Cara Walaupun tulisannya sod Bacanya harus apa Sin Harus sin Enggak boleh sod Yang boleh dua cara itu apa Nanti kalau ketemu lagi ya Sin ketemu lagi Sin ketemu lagi Sod Nah itu yang boleh dua cara Nanti sin lagi yang terakhir Enggak boleh dibaca sod Makanya ini harus apa Diperhatikan Ini Sin ini wajib Bukan apa Bukan pilihan Kalau sampai dibaca sod Menyalai riwayat Nah Clear ya Riwayat Suku Mesti ada tandanya kan Di Quran pasti ada tandanya kan Ada tanda Maksudnya Enggak mungkin kosongan gitu Enggak mungkin kosongan Enggak ada tanda kan Kecuali di Surah Kok suaranya agak Aneh ya Bimufayatir kan tetap Satu baca sod Saya Itu loh Mas tu'alayhim Bimufayatir Itu loh Oke Ini pokoknya gambarnya Sin-sin dua cara sod Gitu ya Beraklir ya Waya Sutur disini wajib Sin Lanjut Nomor 16 Silahkan Huruf Dalsukun Lafad Kod Diiduamkan ke dalam tak Artinya seperti tak Yang ditasdid Yakni dibaca Iduam Kamil Jadi ada orang yang Sebenarnya kalau Mustafnya Sudah ada tasdidnya ya Enak sih Sudah gak ada masalah ya Tapi kalau kita Kadang masih Kod Dabayan Itu justru malah salah Ini harus apa Iduam Kamil Ini harus dilangsung Ot Cabayana Dan seterusnya Oke lanjut Al-Bakor 258 Apa ini Apabila dibakofkan Pada lafad Al-Muq Lam Sukun Jangan sampai terbaca Sambing itu Harus diperhatikan Sifat Hamas Huruf Kaf Sukun Ini huruf Ketika dari belakang Yang berharaukan Tendaknya agak sedikit Dihentakan suaranya Karena orang Indonesia itu seringnya gitu ya An-a-ta-hu-la-hu-l-mulek Mulek gitu Mulek-mulek itu yang sering terjadi ya Maka kemudian bacanya apa? Memenya di Dihentakan di Dihentakan di Ya An-a-ta-hu-la-hu-la-hu-l-mulek Ya Mulek Jadi terakhirnya Mulek Nah kayak gitu Coba usah Tepraktekan An-a-ta-hu-la-hu-la-hu-l-mulek Ya Ya Mulek Muleknya rohwah Kaknya sinamulk Ya gitu Akhirnya hames Baik Udah Udah Canggih lah Kalau udah belajar Lanjut 18 Apa masalahnya? Ketika mewasalkan Lafaz Ana Domir Munfasil Mahal Rafa Atau Fimahali Rafa ini Dengan lafaz Sesudahnya Maka Ana Sudah dipanjangkan Sama sekali Ya Ini dibaca Ana Akan tetapi Bila wakob Ada huruf Mat-alif Yang dibaca Dua harokat Ya ini dibaca Ana Sebagian mushaf Dicetak Dengan ada tanda baca Bulat lonjong Ini Sifar mustatil Di atas Alif Demikian Bacaan yang semisanya Dalam Al-Quran Kalau berhenti Coba Satu Tiga Lima Catat kakinya Dibaca Al-Quran Huruf Alif Ada tanda baca Bulat lonjong Atau sifar mustatil Di atasnya Berarti Ia adalah Sebagai ziyadah Hanya ketika Wasol Dengan kata lain Apabila Wakof huruf tersebut Dianggap ada Dengan demikian Lafaz Misal Ana Dimanapun Berada dalam Al-Quran Baik pada mushaf Yang terjatok Dengan ada tanda Bulat lonjong Di atas Alif Ataupun tidak Ketika diwasolkan Dengan lafaz Sesudahnya Haruslah dibaca Ana Alif Dianggap tidak ada Namun apabila diwakofkan Alif Tersebut dianggap ada Dan berarti Ia dianggap Sebagai huruf mat Yang dibaca Panjang dua Rokat Sebab mempunyai Hukum mat Tobi'i Yaitu Ana Ini clear ya Semua lafaz Ana Demikian Keadaannya Ini pasti Screenshotnya Mati Oke lanjut Nomor berapa sekarang Nomor 19 Labista Diwakof Silahkan Huruf Saksukun Tidak Ditukamkan Kedalam Tak Apabila Diwakofkan Saksukun Jangan sampai Terbaca Dari sifat Hamas Saksukun Harus tetap Dipertahankan Jika huruf ketika Dari belakang Yang benarokat Hendaknya Agak sedikit Dihentakan Suaran Satakan Ini Milti Kosa Kinain Mabis Gitu Hamasnya keluar Terakhirnya Kayak Labis Gitu Gitu Jadi Labis Taknya Rohla Labis Labis Kayak gitu Jadi yang penting Lidahnya Menuju Tak Labis Ini Gampang-gampang Susah Karena Sak kan Ujung lidah Dinempel Gigi Ujung gigi Ditarik Ke Belakangnya Nempel Ke Tak Labis Kayak Labis Gitu Kayak Labis Tapi Hati-hati Harus Hati-hati Labis Labis Ya Harus Tau lagi Sudah Lanjut Nomor 20 Silahkan Tak Sukun Tidak Dikamkan Kedalam Sin Tentunya Sifat Hamas Tak Sukun Harus Tetap Masih Sambung Ambatat Sabah Sana Nirawan Ya Harus Nirawan Ambatat Langsung Sa Ambatat Sabah Ambatat Sa Ini sedikit Keribetan Terus Perhatikan Oke lanjut Nomor 21 Apa Masalahnya Apabila Diwakufkan Lam Tasjid Di akhir Kata Tentu Disukun Agar Bacaan Lam Bertasjid Di akhir Kata Yang Kemudian Disukun Karena Wakuf Tepat Di dalam Memacanya Maka Bacaan Huruf Hidup Sebelumnya Agak Sedikit Tentakan Suaranya Iya Panjang Banget Fafol 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 Kira-kira Kalau ini Beneran Enggak Nabernya Enggak Enggak Beneran Enggak Dalam Nabr Ilmu Nabr Tentang Nabr Betul Nggak Itu Salah Satunya Kalau Tol Gini Dintar Dina Nggak Di Nabr Iya Inilah Yang Nabr Yang Boleh Maksudnya Yang harus Nabr Kayak Begini Aslinya Tapi Pak Kiai Melebarkan Kedalam Apa Kedalam Huruf-huruf Yang Tidak Sejenis Jadi Kalau kita Baca Bab Nabr Ini Ada Nih Lam Tazdit Ya Kemudian Huruf-huruf Yang Bukan Nun Bukan Gunah Dan Bukan Kol Kol Maka Nabr Gitu Bukan Gunah Bukan Kol Kol Dia Bertasdit Bukan Kol Bukan Gunah Maka Dia Ketika Wakof Di Nabr Ya Ini Benar-benar Nabr Ya Tapi Pak Melebarkan Walaupun Nggak Harus Tazdit Huruf Apapun Kalau ada Dua Sukun Ini kan Dua Sukun Juga Ini kan Iltikosa Kenena Berjuga Ya Begitu Ya Makanya Ya Karena Dua-duanya Butuh Tenaga Kan Menghadapi Dua orang Mati Di dekatnya Nangkat Dua orang Mati Harus Dengan Kekuatan Gitu Ya Kurang lebihnya Begitu Ya Karena Kalau Fatol Itu Jadinya Lamnya Cuma Satu Kalau Fatol Llamnya Baru Kerasa Dua Ingat ya Nabar Di sini Bukan Bukan Diteken Makrotnya Bukan Bukan Fatol Jadi Sidah Bukan Ya Dia Di Nabar Tetap Beniyah Dalam hal ini Kalau Lam Fatol Jadi Yang Di Nabar Itu Suaranya Naik Sedikit Ya Bukan Berubah Sifatnya Jadi Sidah Bukan Kalau Huruf lain Gimana Selain Lam Wawu Dan Ya Kenapa Contoh Wawu Ya Sebelah Selain Wawu Ya Lam Rok Coba Rok Gimana Rok Rok Diakhir Tapi Wilhau Wilhau Haknya Yang Ditekan Sedikit Wilhau Seperti Itu Ya Nanti Banyak Ketumun Nanti Disebut Terus Lagi Oke Lanjut Ya Nabar Ini Sudah Alpok 277 Silahkan Hati-hati Membaca Pada Lafaz Ini Sebab Tak Difathah Bukan Di Bomah Dan Wawu Sesudahnya Di Bomah Bukan Disukur Orang Sering Salah Begitu Yang Bener Apa Wah Tawuz Tuh Ini Dengan Keliru Barusan Ya Biasanya Kalau Yang Di Ayat Lain Ya Wawu Tawuz Tuh Ya Yang Barusan Ada Contoh Contoh Keliruannya Tapi Sengaja Tidak Kelirunya Tadi Saya Baca Wawu Karena Baca Baca Ininya Cuma Baca Ingat Ada Ayat Bunyinya Wawu Tawuz Tawuz Itu Kelirunya Tapi Ayat Lain Kan Ada Yang Wa Tuz Zakah Makanya Hati 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 Jangan Sampai Ketukar Wa Tuz Zakah Lanjut Nomor 23 Kalau Gramatikal Bahasa Wa Tuz Zakah Itu Kan Berarti Fil Amr Wa Ujama Apa Ya Wa Tuz Zakah Fil Amr Wa Ujama Perbahan Ya Kalau Ini Apa Amr Atau Zakah Ini Apa Ujama Dan Memberikan Zakat Coba Dibaca 277 Lopter Biasanya Ini Mungkin Ini Muzore Bukan Mahdi Bukan Amr Yang Dimana Pak Yang Atau Zakata Biasanya Sebelumnya Wahyuki Munas Sholata Enggak Kalau Lain Tadi Itu Yang Bukan Yang Ini Yang Yang Di Ayat Lain Itu Fil Amr Biasanya Wahyuki Mus Sholah Fat Zakah Kalau Wahyuki Mus Sholah Wata U Zakah Kalau Gak Salah Begitu Jadi Rangkaiannya Beda Mudore Mudore Kemudian Amr Amr Kita Kalau Ini Apa Yang 277 Wahyukum Sholah Sebelumnya Yang Saya Tanyakan Yang 277 Ini Si Gonya Si Gop Apa Dia Mengikuti Wahyukum Sholah Wahyukum Zakah Si Gonya Apostar Fil Apa Gitu Akoma Yukimu Akomu Mereka Menegakkan Akoma Yukimu Akomu Madi Kalau Enggak Sela Penasaran Ini Bentuknya Oke Lanjut Lanjut Nomor 23 Panjang Man Apa Masalahnya Tidak Memulai Bacaan Dari Lafaz Apa Ini Maka Lafaz Utumina Dibaca Utumina Ini Hamzah Wasol Diberi Harokat Tomah Dan Hamzah Sukun Dibdalkan Diganti Dengan Wow Namun Ketika Lafaz Al-Aziyah Dibasalkan Dengan Lafaz Utumina Maka Terjadi Peristiwa Ut Sakinain Karena Huruf pertama Berupa Huruf Mat Dan Huruf kedua Berupa Hamzah Maka Untuk Mendarnya Mat Harus Dibuang Dengan Dibaca Fal Yu Adil Lazi Tumina Hamzah Dibaca Kalau Disambung Ini Yang Masalah Itu Kalau Dia Tidak Dimana Di Utumina Itu Harusnya Apa Utumina Sama Dengan Itu Cuman Orang Jarang Berhenti Disini Atau Tidak Disini Jarang Tapi Harus Tahu Lagi-Lagi Lagi-Lagi Iltiqa'u Sakinai Banyak Iltiqa'u Sakinai Masya Allah Makanya Harus Betul-betul Diperdalam Nanti Dah Albaqara Selesai Alhamdulillah Lanjut Yang Ustaz Tadi Perdebatkan Tuh Oh Ini Ya Tadi Nakel Kalau Dibukul Nggak Ada Nakel Menyerupai Nakel Tapi Bukan Nakel Itu Nakel Gitu Loh Ya Banyak Yang Gitu Ya Bener Ilmunya Ternyata Ya Kan Itu Berdasarkan Kesengajaan Atau Nggak Sengaja Benernya Nggak Bapak Ya Tambah Insya Allah Ya Coba Ini Kan Boleh Dipaca Berhenti Alif Lamin Allah Lailah Yang Masalah Ketika Dia Di Wasol Nih Kalau Di Wasol Harus Hidup Apa Boleh Mati Juga Hidup Alif Lamin Allah Itu Yang Dua Harokat Mim Allah Jadi Ada Perpindahan Harokat Fathah Dari Allah Itu Ke Mim Yang Terakhir Sebenarnya Bukan Perpindahan Harokat Ya Kalau Diputuskan Konsep Allah Jadi Kalau penjelasan Para ulama Ya Ini Kenapa Hidup Karena Iltiko Sakinahin Harusnya Alif Lamin Lahu Harusnya Begitu Kalau Menurut Ilmu Iltiko Sakinahin Coba Dibaca Dari Awal Sampai Akhir Apabila Lafaz Alif Lam Mim Diwafalkan Dengan Lafaz Allah Huruf Mim Kedua Yang Mati Pada Mim Menjadi Hidup Untuk Menghindari Terjadinya Peristiwa Yiltiko Sakinahin Pertemunya Dua huruf Mati Mim Mati Pertemu Dengan Lam Mati Dan Pada Tempat Ini Huruf Awal Mim Yang Mati Diberi Harokat Fathah Bukan Harokat Kasro Sebagaimana Biasanya Demi Menjaga Taksimnya Al-Fat Jalala Terus Lanjut Sampai Selanjut Dan Kenaringannya Harokat Fathah Sedangkan Hamzah Wafol Dan Harokatnya Fathah Dibuang Sebab Sebelumnya Berubah Huruf Hidup Ada pun Huruf Mati Yang Tidak Ada Ada Mim Boleh Dibaca Dua Wajah 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 Tuh Rasanya Sebagai Matlazim Yang kedua Panjang Ya Ustaz Kayaknya Suaranya Tidak Jelas Tadi Yang Diulang Bagaimana Diulang Dari Boleh Dua Wajah Ada pun Huruf Mat Mat Yang Tidak Ada Roseng Pada Mim Boleh Dibaca Dua Wajah Bacaan Yaitu Yang Pertama Panjangnya 6 Harokat Mengingat Asalnya Sebagai Matlazim Yang Kedua Panjang Dua Harokat Mengingat Kenyataan Sekarang Sebagai Sebagai Mopo Mopo Jadi Alasannya Termasuk Ini Yang Boleh Dua Wajah Sudah Ketemu Berapa Tuh Ketemu Berapa Sukun Asli Maka Maka Harus Baca Matlazim Tapi Boleh Dua Rokat Boleh Kenapa Menghormati Yang Sekarang Kenyataan Sekarang Adalah Mat Tobi Makanya Boleh Dua Baca Jangan Enakan Boleh Dua Cara Lanjut Alimron Sekarang 18 Apabila Rokof Dibaca Bilkis Maka Jangan Sampai Sihin Terbaca Dan Sifat Kokolah Sukun Hendaknya Diberhatikan Dan Huruf Ketiga Dari Belakang Yang Berharokat Agak Sedikit Dihentakkan Suaranya Bilkis Bilkis Sering Orangnya Bilkis Sebelumnya Bilkis Padahal Bilkis Ditekan Sedikit Bilkis Sint Sampurnakan Rokof Bilkis Coba Kita Praktikan Tadi Udah Bilkis Udah Tadi Beres Lanjut Alimron 69 Terjadi Hukum Ibram Mutajenisen Artinya Huruf Tak Sukun Di Ibramkan Kedalam Po Sehingga Menjadi Seperti Po Yang Ditas Dibaca Ibram Kamil Demikian Demikian Bacaannya Dikun Dalam Tuhan J Nyata Dengan Po Ya Ibram Kamil Lanjut Alimron 144 Alif Alif Sesudah Fak Padalah Afain Adalah Sebagai Ziyadah Sebagian Mushaf Ada yang Tercetak Dengan Ada Tanda Baca Bulat Bundar Sifar Mustadir Di Atas Alif Sedang Ya Sebagai Rasam Sukun Sedang Ya Sebagai Rasam Huruf Hamzah Misalnya Mushaf Tanda Indonesia Namun Ada Juga Bulat Bundar Sifar Mustadir Tercetak Di Atas Ya Misalnya Mushaf Al-Haramain Dimana Yang Dianggap Ziyadah Adalah Huruf Ya Sedangkan Alif Sebelumnya Dianggap Sebagai Rasam Hamzah Atau Hamzah Kotok Ada Perbedaan Apa 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 Jadi Yang Yang Rasam Yang Bulat Bundar Yang Mana Yang Di Atasnya Ya Itu Ini Kira-kira Yang Disini Pakai Mushaf Indonesia Atau Timur Tengah Ini Yang Di Mesura Timur Tengah Timur Tengah Kita Lihat 144 Ya Alif Sesudah Faknya Itu Sebagai Rasam Ya Jadi Orang Indonesia Kalau Baca Bimu Fak Fak I Kayak Sukun Gitu 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 Iya Saya Pakai Itu Tahun-tahun Pakai Itu Jadi Kulino Dengan Yang Ada Disini Yang Ada Di Masuro Karena Mushaf Madinah Jadi Saya Gampang Kalau Pakai Mushaf Indonesia Saya Bingung Lagi Sudah Biasa Pakai Madinah Nanti Kalau Pakai Rasam Indonesia Saya Agak Gagap Kalau Baca Ketika Saya Kembali Gimana Mikir Gitu Dulu Setelah Belajar Harus Gak Masalah Gimana Seth Kalau Sudah Suaranya Lirik Tadi Kalau Mushaf Kalau Sudah Belajar Harus Nggak Ada Masalah Memang Ada Masalah Cuma Tentu Kaya Sakinah Itu Kan Baru Tahu Konsepnya Coba Saya Menyari Mushaf Indonesia Dan Nggak Disini Nggak Ate Lanjut Dulu Silahkan Lanjut Yang Kaling Ronda 1 2 Sudah Yang Sekarang 28 Silahkan Apabila Diwakofkan Un-Sukun Jangan Sampai Terbaca Nuk Disamping Itu Harus Diberhatikan Makrot H Sukun Adalah Di Tenggorokan Yang Paling Dalam Artinya Ketika Mengucapkannya Jangan Sampai Ujung Lidah Masih Menempel Dengan Langit-langit Bagian Depan Semoga Apabila Demikian Halnya Berarti Memakai Makrot Kuruf Untuk Itu Kuruf Ketiga Dari Belakang Yang Berharokan Sedikit Dihentakan Suaranya Coba Praktekan Fala Yuk Balamin Fala Yuk Balamin Ya Min 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 Ya Lanjut Apabila Dibatukan Tak Sukun Jangan Sampai Terbaca Akan Tetapi Sifat Hams Harus Diperhatikan Disamping Itu Harus Diperhatikan Bahwa Makrot Huruf Hak Sukun Adalah Di Tenggorokan Paling Dalam Artinya Ketika Mengucapkannya Jangan Sampai Ujung Lidah Masih Bertemu Dengan Pangkal Dua Dibis Seri Atri Muka Atas Hal Berarti Memakai Makrot Huruf Tak Untuk Itu Hormat Sedikit Tangan Soalnya Tadi Berarti Tidak Tidak Ahlakat Terakhirnya Hak Faah Lakat Faah Lakat Harus Latihan Latihan Jadi Tidak Bisa Langsung Jadi Belum Belum Dapat Coba Dia Itu Rawan Faah Lakate Setelah Itu Dia Rawan Faah Lakat Haknya Tidak Dapat Gimana Supaya Sempurna Dapat Faah Lakat Dia Ditekan Kaf Faah Lakat Nah Baru Dapat Faah Lakat Nah Baru Dapat Ya Jadi Dengan Kaf Ditambah Nos Energi Hus Baru Bisa Dah Lanjut 30 Sekarang Sama Tuh Apabila Wakof Diantara Sifat Sifat Huruf Yang Harus Diberhatikan Pada Mod Sukun Adalah Istilah Bako Yusmat Dan Istiqolah Jangan Sampai Ada Sifat Kolkola Sebab Ini Bukan Sebagai Huruf Kolkola Atau Suara Untuk Itu Huruf Ketiga Dari Belakang Suaranya Agak Sedikit Dientakan Wafal Gimana Wafal Ya Sempurna Kan Botnya Setelah Wafal 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 Ada Istilah Apa Boleh Cepat Istilah Bukan Wafal 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 intinya kalau kita enggak menekan fa kita enggak dapat oke oke lanjut nomor 183 silahkan huruf dal sukun lafal tetap dibaca kolak-kolak sebab tidak ada peristiwa huruf dal sukun ke dalam jim demikian bacaannya dalam kebukhah quran lanjut kalau disambung kenapa tuh diwasalkan dengan huruf pertama yang mati diberi harokat kasroh demi untuk menghindari terjadinya peristiwa lagi ya Ustaz iltiko usakinai yakni tanin atau non mati yang tidak ada rosam tidak ada rosam bertemu lam yang juga mati di lain kata sebagian bisa tercetak dengan ada tanda baca non kecil di bawah hamzah wafol namun apabila tidak dari al-lazina maka hamzah wafolnya diberi harokat fatah bahasa namzah kota hamzah wasul penting banget ini berarti nanti kita kalau di coba baca silahkan yang penting menyambungnya pakai non kecil Ustaz ini saya mau tanya kalau disini ada di buku tajud salah satu ya pada umumnya dikatakan bahwa ini adalah non iwat hukumnya apakah betul atau ada dikenal disana atau tidak bagaimana nih Ustaz apa namanya non iwat non iwat itulah tapi lalu saya pernah baca artikel bahwa menyatakan bahwa non iwat itu sebenarnya tidak ada gimana tuh ya itu jadi dari dari saya masih baby sampai dewasa gitu ya istilahnya lah dari saya belajar pagi awal sampai ke baru-baru ini saya baru baca saya selalu kenalnya itu sebagai non iwat karena diajarkannya sebagai non iwat nah tapi ternyata beberapa waktu ya teorinya ya doktrinnya begitu gitu ya iya karena di semua buku tajud dituliskan itu non iwat yang ada disini ya nah tapi terus saya baca ada artikel di Malaysia menyatakan bahwa itu tuh gak ada non iwat itu gak ada nah itu bagaimana Ustaz ada penjelasannya jawabannya itu dia itu adalah iltiko usah kinain jadi tetap masuk iltiko usah kinain oke makanya non iwat itu kenapa bisa muncul karena belum mendalami iltiko usah kinain tapi kenapa bisa muncul gitu ya kayak seperti tadi yang bisa tiba-tiba padahal kan harusnya Hamzah tapi itu Hamzah wasol harusnya Hamzah kotok tapi karena itu Hamzah wasol terus tiba-tiba jadi ini buku yang sama sama ini juga menun iwat ini saya juga bingung ya itu dari pengamatan ya oh pengamatan aja oh kalau ini begini kalau ini begini ya tanpa mendasari basic ilmu tentang iltiko usah kinain yangnya clear dulu gitu jadi ada pendalamannya lagi ya ini ya oke makanya iltiko usah kinain itu harus diperesin nanti insya Allah iya oke baik makasih ini waktunya sudah jam sekian ya berarti sudah selesai kenapa kok di buku mesura ini dulu saya gak pernah dapat materi iltiko usah kinain secara detail tapi disini kok sibuk banget kayaknya dengan iltiko usah kinain ya ya iyalah itu penting banget dan orang jarang bahas dan memang jarang yang mengerti jarang yang gak ngerti namanya orang gak ngerti kan enggak orang gak mengerti kan gimana jangan disalahin penting banget penting sangat penting ya banyak hukum-hukum itu iltiko usah kinain semua itu cara menghindari dua sukun memang orang Arab menghindari dua sukun apa itu riwayat sifatnya itu apa sih riwayat juga nanti ada riwayat juga ya juga ada kaedah orang Arab oh campur-campur ya maka harus clear mana yang riwayat mana yang kaedah misalnya gini katabats katabats almudar almudar risatu itu gak boleh ya orang Arab harus katabat almudar risatu gitu ya yey itu yuk kalau mau fasih yey kalau mau yang fasih ya yang bahasa tingkat tingginya gitu ya yang resmi ya apa EYD kalau kita ya Ejaan yang disempurnakan maksudnya yang sesuai dengan ilmu tua begitu menarik ini Ustaz yey makanya banyak yang hal yang baru disini kita kalau mesura cuma baca doa gak menemukan tapi kalau kita memperdalam ini oh ternyata oh ternyata oh ternyata masih banyak baca gak cukup Ustaz pada perjelasan maksudnya yey malah puyeng kalau baca doang itu maksudnya ya jadi semangat belajar ya jadi Istikul Tiko Sakinayin tolong diperdalam ya kemudian nanti kita diskusikan Pak Pak Kia itu sering bilang ke kita berkali-kali nanti besok kita membahas Istikul Tiko Sakinayin gitu kan udah baca belum belum gak jadi nanti besok udah baca belum udah kurang serius sampai beliau mood untuk menjelaskan ya bahkan kami itu sampai sebulan full menanti Istikul Tiko Sakinayin yang dijelaskan itu gak gak dijelas-jelasin saya belum dengerin tuh yang video yang yang perdebatan itu lumayan panjang kayaknya oke saran saya Ustaz coba cari referensi atau cari YouTube yang menjelaskan Istikul Tiko Sakinayin setelah itu maaf setelah itu kita bandingkan penjelasan Pak Kiai nanti banyak kok yang bahas Tiko Sakinayin sudah mulai banyak ada insyaallah kalau perlu cari kitab kita berbahasa Arabnya nanti kita bandingkan dengan cara Pak Kiai menjelaskan oke clear ya insyaallah mudah-mudahan tambah semangat untuk belajar tambah bisa menggali lagi nanti menemukan mutiara-mutiara terpendam ya kita cukupkan dulu sampai hari sampai jam ini dulu subhanakallahumma rabbana walhamdika assyadallah ilah ilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh superan